Ternyata ternak magot juga tidak seindah dan tidak semudah yang saya bayangkan. Saya tersadarkan setelah ada teman Banjar, memang beliau lebih senior dari saya lebih dulu. Apa untuk budidaya magot itu? Beliau tanya, mas, sampean niat budidaya magot itu apa? Ya untuk menekan kos pakan ternak. Benar, mas, untuk menekan kos pakan ternak. Harga yang harus saya bayar di awal untuk budidaya magot itu lumayan, mas. 6 bulan itu kurang lebih, sekitar 60 juta. HPP magot yang saya dapatkan waktu itu dengan perhitungan tadi itu, itu hampir 15 ribu per kilo. Padahal niat saya budidaya magot adalah untuk menekan kos pakan ternak. Padahal waktu itu pakan pabrikan ayam hanya 7 ribu, pakan ikan hanya 10 ribu. Jadi kenapa harus ternak magot? Halo warga Taniling, kembali lagi bersama saya Rizky Pratama di channel Taniling TV, channel yang membahas seputar dunia pertanian dan peternakan. Nah, lagi-lagi dan lagi, saya akan membahas mengenai Integrate Farming. Integrate Farming ini adalah sistem yang sangat bagus banget untuk peternakan atau pertanian kalian. Kenapa penting? Karena salah satu manfaatnya dapat meminimalisir limbah. Dan juga yang paling penting adalah menekan kos produksi. Atau bisa menggantikan pakan dan lain sebagainya, masih banyak lagi. Kali ini kita ada di Wonosobo bersama Bapak Harji yang ada di samping saya. Pak, mungkin sebelumnya boleh kenalan dulu dengan Pak Gata Niling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hardi Hanto, owner NZBSF Farm Wonosobo, yang berlokasi di Desa Kalirang, Kecamatan Silomerto, Wonosobo. Oke, Pak Harji ini adalah salah satu peternak, salah satunya magot ya. Tapi ada ayam, ada ikan juga seperti yang teman-teman lihat, ada kolam-kolam dan juga kandang ayam bisam bisah ini. Pak, mungkin sebelumnya saya tanya dulu ya. Kenapa Bapak terjun di peternakan dengan sistem integrasi farming ini? Dulunya gimana, Pak? Jadi sebetulnya untuk peternak ini, saya sendiri tidak ada basic di peternakan karena saya dulu sekolahnya di IT, Mas. Jadi saya sarjana komputer. Sejak 2013, saya menggeluti dunia jualan online, Mas. Waktu itu, 2019, sebelum COVID, saya beli lahan ini. Beli lahan ini niatnya hanya untuk hiburan. Tapi setelah Corona datang, Alhamdulillah ya, ini Alhamdulillah, kodarullah, itu usaha saya di dunia barang impor itu berantakan. Nah, akhirnya setelah itu, lahan ini saya manfaatkan karena saya juga investasi lumayan banyak di sini. Coba untuk pelihara ikan, gitu. Karena sudah ada kolamnya. Ini lahan kurang lebih seribu meter full kolam, gitu. Nah, waktu itu, saya beli bibit ikan kurang lebih tiga kintal dan dengan pakan pabrikan, saya sampling, Mas. Saya sampling setiap 10 hari sekali. Kok ternyata pertumbuhannya, kalau diteruskan sampai panen, bisa-bisa tidak untung. Atau untung pun hanya habis untuk bayar yang nunggu, gitu ceritanya. Nah, akhirnya kita browsing-browsing, cari pakan apa sih yang bisa untuk menekan kos pakan ternak, khususnya di ikan. Nah, ketemulah Maggot. Akhirnya kita berusaha otodidak sendiri. Ternyata ternak Maggot juga tidak seindah dan tidak semudah yang saya bayangkan. Karena pikiran awal saya dulu, oh, Maggot itu pakannya sampah, gitu. Nah, saya langsung mikir Wonosobo itu, sayur itu melimpar ruah. Di Wonosobo juga ada banyak teman-teman saya yang produksi manisan karika. Nah, waktu itu saya memang langsung target besar. Saya langsung untuk produksi Maggot, pengennya satu kintal sehari. Nah, saya tanya-tanya senior atau yang saya belajar, saya nge-chat dari YouTube dan lain sebagainya, itu bahwa jika menggunakan limbah sayur dan buah, itu butuh 20 kilo. Jadi 20 kilo limbah baru menghasilkan 1 kilo Maggot. Nah, saya tanya sama supir, saya nyuruh supir setiap hari, tolong ambilkan limbah di Pasar Garung dan nanti pulangnya mampir ke produsen karika. Jadi, dari 2 ton kurang lebih sampah yang saya ambil, itu saya keluar kos untuk angkutan dan fee tukang sapu Pasar itu 200 ribu. Nah, awal-awal nggak berpikir untung rugi karena pikirannya yang penting Maggotnya hidup. Maggot hidup, seneng, siklus bisa, bisa muter. Nah, itu waktu itu berjalan kurang lebih 6 bulan, mas. Berjalan 6 bulan, siklus sudah jalan. Tapi yang ada di benak saya, kenapa dari sampah yang saya ambil 2 ton, itu saya tidak pernah dapat Maggot sekintal. Itu yang jadi tanda tanya besar, mas, di situ. Jadi, dari sampah 2 ton yang harusnya katanya 20 banding 1, ternyata tidak bisa dapat 1 kintal per hari. Paling banter 50 kilo. Nah, ternyata dari sampah 2 ton itu, kadar airnya memang sangat tinggi sekali. Apalagi kalau kita dapatnya semangat tomat, maluh jipang. Jika kita langsung dikasihkan ke Maggot, Maggotnya akan renang, mas. Bubar. Di bak-bak Maggotnya itu akan bubar, mengenang air dan bau. Saya tersadarkan setelah ada teman banjar, memang beliau lebih senior dari saya lebih dulu. Apa untuk budidaya Maggot itu? Beliau tanya, mas, sampah niat budidaya Maggot itu apa? Ya, untuk menekan kos pakan ternak. Benar, mas, untuk menekan kos pakan ternak. Sampahnya pernah ngitung, gak? Harga Maggot sampahnya sekilo itu berapa? Nah, akhirnya menyarankan, coba, mas, sampean besok, anggap lah, satu muatan itu 2 ton. Terus, sampean chopper ini, sisanya itu berapa? Karena memang di mulutnya mesin chopper itu, saya kasih keranjang, terus saya kasih jaring lalat itu, jaring hijau. Nah, memang di situ, setelah saya chopper, yang ketahan ampasnya, mas. Di situ kan airnya benar-benar ngalir. Nah, setelah itu saya timbang, sisanya dari 2 ton yang saya ambil, itu sisanya cuma 400 kilo. Jadi airnya luar biasa banyak sekali yang hilang. Jadi seperti itu, akhirnya alhamdulillah biaya belajar, ibaratnya bukan kegagalan. Harga yang harus saya bayar di awal untuk budidaya Maggot itu lumayan, mas. 6 bulan itu kurang lebih, sekitar 60 juta. Jadi, HPP Maggot yang saya dapatkan waktu itu, dengan perhitungan tadi itu, itu hampir 15 ribu per kilo. Padahal niat saya budidaya Maggot adalah untuk menekas kos pakan ternak. Padahal waktu itu pakan pabrikan ayam hanya 7 ribu, pakan ikan hanya 10 ribu. Jadi, kenapa harus terak Maggot kan kalau gitu? Sama aja kan? Ya, mending beli pelet langsung kasihkan. Jadi akhirnya setelah itu kami, inisiatif saya juga belajar, banyak belajar lagi, lihat video, akhirnya ada yang menggunakan kotoran hewan, mas. Termasuk kotoran ayam. Karena kotoran ayam juga masuk limbah organik. Akhirnya kita menggunakan sistem integrasi itu. Jadi di atasnya ada ayam. Nah, kita di kolong ayamnya, kita buat bak-bak Maggot, untuk nampung kotoran ayam. Nanti di situ kita kasih baby Maggot, untuk mengorek kotoran ayam. Hasil Maggotnya kita bisa manfaatkan untuk pakan ikan. Jadi pakai kotoran ayam ya? Pakai kotoran ayam. Tapi nggak full? Nggak full. Kita masih ada tambahan, untuk kotoran ayam, 3 hari sekali kita siram menggunakan ampas tahu dan roti yang kita fermentasi encer. Tapi persentasinya berapa sama kotoran ayam? Kalau untuk ampas tahu dan rotinya itu kurang lebih 30%. Jadi 70%-nya masih kotoran ayam. Tapi saya hitung semua, total itu HPP Maggot, kalau dari pakannya saja itu hanya 700 perak. Nah, kos karyawan, gaji karyawan itu tak ambilkan dari Maggot juga. Saya hitung, saya ambil 500 perak untuk kos gaji karyawan. Karena sehari panen 100 kilo, berarti kan dari situ sudah 50 ribu. Jadi total itu semua total itu HPP Maggot di saya, termasuk sudah masuk kos karyawan, di situ 1.500 perak. Jadi masuk sekali seandainya untuk pakan ternak. Dan tambahannya adalah dari kotoran ayam yang diure oleh si Maggot, kita 3 hari sekali sebelum kita siram, itu kita juga pangkas medianya. Atau kotoran Maggotnya kita ambil, karena di situ tebal, karena memang kotoran ayam medianya cepat tebal, kita pangkas, kita jemur. Atau karena ketebasan lahan, untuk mengangin-anginkan, akhirnya kita jemur. Nah, seperti ini bisa disaksikan. Jadi ini kasgot atau sisa orian Maggot, yang nantinya kita juga dapat dimanfaatkan untuk pupu organik. Banyak yang menerima sih, ada teman-teman yang punya perkebunan, terus toko-toko bunga, itu mereka menerima. Jadi lumayan tidak ada yang terbuang. Ini balik mundur sedikit nih Pak. Siap. Jadi kalau bisa saya ambil kesimpulan itu, ternak Maggot yang tadinya buat pakan ikan, itu ternyata, walaupun gratis ya, kita tahu sampah itu gratis. Sampah gratis. Ternyata kalau yang dilakukan sesuai pengalaman Bapak itu, gratis. Cuman biaya operasionalnya itu, yang nanti, yang tadinya jadi membengkak gitu kan. Iya. Karena ada penyusutan di situ kan. Yang tadinya 2 ton, kemudian disusut jadi 400. 400 kilo. Dan itu yang membuat, mungkin bisa menjadi alasan semua peternak Maggot, itu yang menjadi alasan kalau peternak Maggot itu ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Ternyata menemukan solusi di kotoran ayam. Iya. Oke. Dan itu menuju konsep integrate ya Pak. Jadi konsep integrate dari ayam, kotoran dicampur dengan beberapa campuran mungkin ya. Terus jadi Maggot kemudian pakan ayam dan ikan. Dan itu efektif. Efektif. Efektif untuk menekan kos produksi. Kos produksi. Jadi sebaiknya kalau mau ternak Maggot, ya satu bisa mengolah sampah ya. Semuanya ada di sekitar kita banyak limbah. Karena sekarang memang di TPA untuk dibatasi untuk pembuangannya. Kita bisa mengolah sampah, semuanya tingkat RT atau tingkat RW lah. Bisa mengumpulkan dari itu saja. Terus nantinya, itu kan benar-benar gratis itu mungkin. Kalau kita dapat dari warga kita sekitar ya, walaupun sebenarnya nggak ada sih yang benar-benar gratis itu nggak ada. Karena pasti di situ pasti muncul, nantinya pasti muncul kos. Entah itu semuanya di pekerjakan orang lain, atau di kerjakan sendiri, kita juga butuh penghasilan. Kalau niat yang berjuang-berjuang itu rasanya susah. Jadi setelah itu dapat Maggot, punya lah ternak. Entah entok lah, entah bebek, entah ayam, entah ikan. Nah kalau saya, karena menggunakan sistem konvensional atau GWS istilahnya air hijau, green water system, itu karena kebetulan di Wonosobo, di daerah saya ini dingin, itu tidak bisa, FCR 1 banding 1 aja nggak bisa. Minimal 1,1 banding 1. Jadi maksudnya gini, 1 kilo 1 on pakan, baru menghasilkan daging 1,1 kilo. Atau bahkan kadang 1,2 mas. Nah itu akan bisa teman-teman hitung sendiri, kurang lebih itu sekarang, kalau pakan 13 ribu x 1,2, sudah kurang lebih 15.600. Nah makanya, dengan sistem, apa, kita terintegrasi ya, ada ayam, kita bawahnya ada Maggot, Maggotnya untuk pakan, dengan pola 50 pabrikan, kita tidak bisa menerima pabrikan mas, 50 pabrikan, 50 Maggot, dengan catatan Maggotnya, 2 kali kilo dari pabrikan. Nah itu, sudah nyambung sekali, dengan siklus bulanan saya, saya setiap bulan, panen ayam 1000 ekor, saya punya 2000 ekor, tapi 2 umur, itu bisa, saya punya, lele juga, saya bisa panen lele, 10 ribu, setiap bulan mas. Jadi Maggot di kolong ayam, 1000 ekor, itu cukup untuk, ngasih makan lele, 10 ribu ekor. Jadi saya bisa panen lele, 1 ton setiap bulan, panen ayam, 1 ton setiap bulan. Oke, itulah teman-teman, jadi kenapa, Tani Ling sering sekali, bahas tentang, integrate farming. Karena, sistem ini tuh, manfaatnya luar biasa, banyak sekali. Dan terbukti, di sini, di tempatnya Bapak Hardi itu, itu manfaatnya adalah, untuk menekan, cost produksi, dan juga, bisa menambah, income. Income, betul. Nah, bagi teman-teman, yang kurang paham, atau pengen belajar, nanti silahkan, datang langsung ke tempatnya, Bapak Hardi. Bapak Hardi ini, membuka training, atau magang, atau kunjungan, atau apapun, yang nanti bisa, WA langsung ke, Siap. Bapak Hardi, boleh disebutkan nomornya Pak. Baik teman-teman, bagi yang mau belajar, ternak-te integrasi, antara ayam, magot, dan ikan, bisa datang langsung ke, NZPSF Farm, atau bisa kunjungi, channel Youtube, NZPSF Farm, Wonosobo, dengan nomor HP, 085-293-001-444. Pak, ngomong-ngomong, saya boleh izin, ngobrol dengan yang makan. Oh, silahkan. Oh, silahkan. Jika Anda peternak sapi, domba, ikan, dan ayam, kini Anda bisa memasarkan, dan menawarkan produk-produk peternakan, di Taniling, Yuk, download aplikasi Taniling, di Google Play. Oke, jadi warga Taniling, saat ini saya akan tanya, dengan mas-mas di belakang saya, yang magang di sini, satu bulan. Kita tanya, kenapa dia tertarik di sini, ya? Halo, mas. Sorry, enggak gue waktunya sebentar. Namanya siapa? Namanya Ahmad Kizi Setiawan, mas. Panggilannya siapa? Panggilannya Izi. Mas, saya mau tanya nih, kenapa mas tertarik belajar di sini? Ya, pertama, saya tertarik karena, melihat di Youtube, mas. Jadi, di Youtube itu kan, saya melihat, bahwa farm-nya Mas Hardy ini, kan sudah terintegrasi, dihubungkan oleh magot. Jadi, dari ayam ke magot, terus magot ke ikan. Jadi, saya sangat tertariknya di situ. Di sini dapat materi apa saja sih, mas? Kalau saya pribadi, dulu, awal-awal saya magang itu, pertama, dijelasin dulu oleh Mas Hardy, materi yang, dari awal budidaya, misal, magot, awalnya seperti ini, terus nanti endingnya akan seperti ini. dijelasin juga berapa biaya pembuatan untuk 1 kg magot, habis berapa itu, jadi, HPP-nya kita tahu, terus, potensi harga jualnya kita juga tahu. Oh. Dari ayam, magot, maupun ikannya. jadi dari konsep sampai hitung-hitungan dipelajarin semua di sini? Setelah belajar materi, praktiknya juga ada. Dan selain dapat praktik dan teori, mas, di sini yang saya merasakan spesial itu, kita diajarkan untuk tidak bergantung kepada bandar. Jadi, Mas Hardy ini, sebagai produsen ayam, ikan, dan magot, juga menjual produk jadi ke end user. Kita bisa mendapatkan margin yang lebih tinggi, sedangkan end user juga mendapatkan keuntungan. Harganya lebih murah daripada harga pasar. Oh, gitu ya. Wah, keren banget, teman-teman. Jadi, tempat Pak Hardy ini sangat recommended untuk kalian yang tertarik belajar ternak, terutama dengan sistem integrate farming. Dari hulu sampai ke hilir, diajarkan semua di sini. Bagi kalian yang tertarik, silakan datang ke sini langsung, atau hubungi nomor Pak Hardy. Terima kasih banyak, Mas Easy, atas waktunya. Teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Tandeling TV. Cukup sekian video kita kali ini. Apabila ada salah, kami mohon maaf. Salam Tandeling TV. Bisnis agri tak pernah mati.